Berita hari ini adalah artis Nikita Mirzani terus mengikuti dan menyoroti kasus para Gresy Rich yang kini berujung di penjara. Kini Nikita sedang mengamati pasangan Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 dan Sandi Purnamasari. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Berita hari ini adalah artis Nikita Mirzani terus mengikuti dan menyoroti kasus para Gresy Rich yang kini berujung di penjara. Kini Nikita sedang mengamati pasangan Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 dan Sandi Purnamasari. Nikita Mirzani kembali menggunggah berita soal Juragan 99 dan istri terkait harta kekayaannya yang dicurigai polisi. Artikel dari sebuah surat kabar di Surabaya itu memberi judul Gresy Rich Malang diincar baris krim. Menurut Nikita, apa yang ditampilkan Gilang Widya Pramana dan Sandi Purnamasari tidak masuk akal dengan catatan perusahaan yang dimilikinya. Salah satu yang paling mencolok bagi Nikita adalah soal pemilikan pesawat jet pribadi. KJ Edan juga ramai menjadi perbincangan panas warganit. Namanya disebut-sebut menjadi sosok asli dibalik harta kekayaan Juragan 99 dan MS Globe. Benarkah demikian? Rumor ini mencuat gegara cuitan seorang warganit. Warganit ini mengungkap asal uang Juragan 99 bisa ditanyakan langsung ke KJ Edan. Sosok KJ Edan disebut tahu mengenai pendapatan dari Juragan 99. Menurut akun ini jet pribadi yang ditupangi Juragan 99 itu milik KJ Edan. Dia mengatakan begini, kalau lo mau tahu duit dari mana, tuh Juragan 99, lo tanya KJ Edan. Privat jet 99 itu atas nama KJ Edan. Tulis akun ini sebagai keterangan di Twitter seperti dikutip suara.com. Cuitan itu langsung mendapat atensi warganit. Hingga berita ini dipublikasikan. Cuitannya itu sedikitnya telah mendapatkan 8.000 rewet dan 26.000 tanda suka. Lantas, siapakah sosok KJ Edan itu? Berdasarkan penulusan suara.com, dari berbagai sumber, sosok yang disebut KJ Edan merupakan Oni Hendro Adiaksomo. Ia pernah diwawancarai oleh presenter kondang tanah air, yakni Helmi Yahya. Dalam wawancara itu, terungkap KJ Edan memiliki julukan Sultan Jakarsa. Sosoknya itu juga dipuji, unik karena tidak memiliki rekening. KJ Edan mengunggap rekeningnya atas nama sopir dan asisten yang bekerja dengannya. Fakta ini tentu sangat mengejutkan, mengingat hartanya yang tajir. Penampilannya sehari-hari juga terlihat sederhana. Hal ini terbukti saat dirinya mendatangi sejumlah vlog artis, artis Andri Taulani sampai Helmi Yahya. Terlepas dari itu, harta kekayaan KJ Edan sendiri benar-benar mengejutkan. Ia memiliki mobil dan motor mewah, bahkan ada kebun binatang mini di rumahnya. Adapun pekerjaan KJ Edan tidak banyak dibahas. Namun, ia disebut merupakan mantan komisaris dari PT Morakabi Sejahtera, di mana perusahaan itu bergerak di bidang percetakan, pertambangan, dan teknologi. Bahkan, sempat beredar kabar bahwa perusahaan tersebut ada kaitannya dengan kasus proyek EKTP. Tentunya hal ini semakin membuat jumlah kekayaan, E.J. Edan semakin misterius. Tak cuma kekayaannya yang disorot, KJ Edan juga sempat bercerita dirinya memiliki Indra ke-6. Ia mengungkap pernah mati sore selama 21 hari. Kisahnya semakin mengejutkan. Saat kembali ke tahun 1995, kala itu KJ Edan mengakui sempat mengalami amnensia, amnensia, sehingga melupakan istrinya. Cerita KJ Edan mengenai Indra ke-6 itu merupakan pengalaman spiritual yang tidak bisa dipastikan kebenerannya. Mungkin itu ulasan berita hari ini. Saya, Hodari, ingin mengajak Anda untuk berpikir. Kesimpulannya terserah pada Anda. Tonton terus channel ini, karena ada berita-berita menarik setiap harinya. Wallahumwafiq ilaukakmatorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!